Do you want to do the honors? Heho Bob, Gengs! I got to look cool last night. Superman dan Supergirl adalah dua penghuni Krypton yang dapat keuntungan mutasi dari kedatangan mereka di bumi, di mana sinar matahari planet kita yang berbeda dengan tempat asal dua alien ini nih. Sukses bikin mereka jadi salah satu dua hero terkuat yang pernah ada dalam semesta DC. Lalu gimana ya kalau keduanya diadu? Mulai dari segi kekuatan, pengalaman, pengalaman, intelijensi, daya tahan, sampai kelemahan masing-masing. Yuk, obrolin semua itu di video kali ini ya. Selamat datang di Film Populer. Mari kita mulai video kali ini dengan membandingkan dua makhluk Krypton ini dari segi kekuatan. Ya, untuk paketnya kira-kira mereka ini punya kemampuan yang sama persis. Kekebalan ekstrim, nafas S, terus super kuat, Hit Vision terus sama-sama bisa terbang. Oh iya, jangan lupa soal kekuatan super mereka juga. Well, kesamaan itu hal yang wajar sih mengingat sumber kekuatan dua alien ini sama-sama matahari kuning yang ada di bumi. Dan itu artinya, kalau kita guna yang standar ini buat ngukur kekuatan, dalam artian siapa yang menyerap matahari kuning lebih banyak, mungkin Superman lebih kuat. Karena dalam semua versi, dia tiba lebih dulu di bumi ketimbang sepupunya. Hanya saja kita mesti lihat nih beberapa faktor lain. Salah satunya adalah gravitasi. Iya, meski di Aeroverse Supergirl diceritakan tiba di bumi dalam kondisi lebih muda, sebenarnya di garis waktu utama, Doi udah remaja dan tiba dalam kondisi yang lebih tua dari Superman. Terus, sempat dapat pelatihan tempur seperti Kryptonian. Selama beberapa tahun sebelum akhirnya nginjak bumi, itu berarti Supergirl ini jauh lebih terbiasa dengan gravitasi planetnya yang berat, sehingga saat tiba di bumi, semua hal terasa lebih ringan buat Supergirl. Dibanding Superman yang memang sejak bayi udah tinggal di bumi dan terbiasa dengan gravitasinya. Jadi, untuk urusan serat otot, Supergirl harusnya mampu mengangkat beban yang lebih berat ya, dibanding sepupunya ini, yaitu Superman. Dan ya, faktor ini juga praktis berpengaruh ke pengalaman tempur mereka berdua. Oke, mari kita bahas itu di daftar selanjutnya. Soal pengalaman, sebenarnya Superman udah mulai karirnya sebagai pahlawan. Jauh lebih dulu dibanding sepupunya. Dia juga lebih dulu paham soal konsep kekuatan super, karena emang lebih dulu tiba di bumi. Dan praktis, lebih duluan dapat kekuatan super juga. Hanya saja itu justru jadi kerugian buat Superman di satu sisi. Karena lebih dulu kenal dengan kekuatan, bikin doi jadi terbiasa dan digambarkan, sangat jarang belajar soal hal teknis. Seperti bela diri, ataupun semacamnya. Siapa yang butuh gituan ya, kalau sejak awal emang udah kuat? Selain itu, karena tinggal lebih lama di bumi, Superman alias Carl L jadi terbiasa nekan kekuatannya. Karena mesti mikirin soal manusia biasa di sekitarnya, yang mungkin bakal kena dampak dari kekuatan super. Nah, kalau Supergirl itu beda, seperti yang aku bilang tadi, di garis waktu utama. Sekali lagi tanpa mempertimbangkan Aeroverse, Doi udah dapet banyak pelatihan tempur selama tinggal di Argo City Krypton. Makanya dari segi teknik, Supergirl ini jelas menguasai ilmu bela diri. Beda dengan Superman yang sejak awal udah kenal kekuatan super. Makanya jangan heran, pas nyampe bumi, Supergirl meski udah dapet kekuatan super, Doi tetap aktif pelatihan bela diri dan belajar dari berbagai guru. Sampai akhirnya bisa ngimbangin beberapa kemampuan baru, seperti manipulasi aliran C. Sama ini nih, refleks yang jauh lebih lincah dibanding sepupunya. Selain itu, karena tinggal di Krypton lebih lama dari Superman, Supergirl praktis gak kenal soal konsep membatasi diri. Jadi, Doi kalau gelut pasti terbiasa gunain kekuatan penuh. Gak kayak Superman, yang dibesarin sebagai manusia bumi, dan terbiasa nahan diri. Manusia emang kayak gitu ya kadang-kadang. Supaya orang lain atau manusia biasa di sekitarnya tuh gak ada yang terluka, akibat kena dampak dari ledakan kekuatan super atau semacamnya. Ya, sejauh ini kalau diukur pake dua aspek tadi ya, Supergirl kemungkinan bakal menang sih. Karena meski kekuatannya terkesan imbang, Superman kalah dari segi pengalaman. Dan itu belum kita tambah dengan aspek lain, seperti intelijensi atau kecerdasan. Hmm, kalau ini pemenangnya udah jelas ya, soalnya baik Superman maupun Supergirl, kan sama-sama dari klan L tuh, yang mana kalau di Krypton adalah klannya para ilmuwan. Cuman berhubung Kal-L alias Superman cuman menghirup udara Krypton selama bayi, dan gak pernah dapat kesempatan buat ngembangin kecerdasan dari pelatihan keluarga, seperti yang udah dijalanin sama Supergirl. Itu belum ditambah dengan faktor orang tua asu, di mana Kara Zor-L dalam berbagai versi, selalu terkoneksi dengan keluarga Denver, yang merupakan keluarga ilmuwan juga. Sedangkan Kal-L tumbuh di lingkungan keluarga petani. Ya, bukan berarti orang di keluarga petani gak punya potensi untuk jadi cerdas sih. Ini lebih ke persoalan triple-lates aja. Di mana untuk urusan kecerdasan, itu mesti dilatih, dan baru bisa berkembang maksimal, kalau emang lingkungannya mendukung juga, ya gak? Makanya nih, meski secara genetis, baik Superman maupun Supergirl punya potensi biologis untuk jadi super cerdas, ditambah dengan kekuatan super yang ningkatin kapasitas otak, secara pelatihan, Kara jauh lebih terlatih dibanding Kal-L dalam urusan daya pikir. Dalam urusan daya tahan juga nih, Supergirl kemungkinan bakal menang, soalnya balik ke faktor kekuatan tadi, di mana dia udah terbiasa dengan gravitasi yang lebih berat selama di Krypton. Makanya tenaganya paling cuma bakal kekuras dikit kalau digunain di bumi. Beda sama Superman, yang sejak kecil udah hidup dan terbiasa dengan gravitasi ringan. Makanya dia masih ada kemungkinan capeknya, ya. Meski dalam urusan kemampuan regenerasi, kemampuan mereka masih dibilang imbang lah. Selama radiasi dari matahari kuning masih ada, kalau di luar itu, kemungkinan Supergirl bakal menang telak. Oke, kita masuk nih ke kelemahan. Karena kampung halaman mereka sama, baik Supergirl maupun Superman, pasti nggak bakal mampu berhadapan dengan batu Krypton. Makanya, kelemahan dasar mereka bisa dibilang sama. Nah, yang buat mereka beda, mungkin lebih condong ke segi mental, ya. Karena untuk urusan ini, si Superman itu bucin banget, ya kan? Jadi kalau mau dikalahin, gampang banget tinggal jadiin Louis Lane sebagai tawanan. Sementara kalau Supergirl, meski dirinya cenderung lebih independen, karena udah berkali-kali gonta-ganti pasangan, Doi juga punya satu kelemahan mental. Dan itu adalah emosinya yang labil. Ya, ini mungkin kelemahan terbesarnya. Soalnya, dalam mode ngamuk, nggak ada lagi yang tersisa dari Supergirl. Selain kekejaman. Apalagi, Doi emang tumbuh remaja. Dimasah ketika Krypton lagi diterpah krisis yang parah. Oke, jadi kalau disimpulin secara keseluruhan, kira-kira gambaran profil kemampuan Superman dan Supergirl bakal kayak gini nih. Dari segi kekuatan, mereka sama-sama dapat lima bintang. Sedangkan pengalaman, Superman dapat empat, dan Supergirl dapat lima. Skor yang sama juga berlaku untuk daya kecerdasan dan juga daya tahan. Dan baru berbeda untuk urusan kelemahan. Dimana karena kondisi emosionalnya yang cenderung labil, Supergirl jadi dapat skor yang lebih rendah, yaitu bintang tiga. Sedangkan sepupunya dapat empat bintang. Terus gimana kalau mereka beneran kita adu nih dalam satu sesi pertarungan yang bener berdasarkan semua data tadi? Mungkin, mungkin ya skenario-nya bakal kayak gini. Jadi mereka berdua bakal masuk ring dan mulai bertarung. Supergirl tentu bakal lebih unggul lebih dulu. Karena faktor kemampuan bela dirinya emang lebih jago dari sang sepupu. Makanya semua serangan Superman bisa dihindari dengan gampang. Selain itu, karena punya kecerdasan yang lebih terlatih dibanding Superman, Doi jadinya bisa bikin perhitungan yang rigid. supaya semua serangannya bisa kena titik vital lawan dan nimbulin luka yang lumayan parah. Eh, tapi jangan salah. Di sini pengalaman yang bicara. Superman yang lebih dulu mulai karirnya sebagai superhero tentu bakal gunain pengalamannya itu dalam pertarungan kali ini. Dan bakal terus nyari celah supaya serangannya bisa kena telah ke sang sepupu. Ya, kesempatan itu akhirnya datang dan segenap kemampuan dan perhitungan, Supergirl akhirnya mulai kena beberapa serangan. Meski cuma nimbulin beberapa luka yang sama sekali gak menyakitkan. Tapi itu udah cukup ya bikin Doi ngamuk. Nah, dari sini nih, Supergirl mulai gak paket teknik atau perhitungan lagi. Karena kan tadi itu emosinya labil, bikin Doi kehilangan kontrol dan mulai menyerang secara membabi buta. Nah, Superman sadar soal itu. Jadi bukannya fokus ke pertarungan, nalurinya sebagai manusia bumi malah bikin Doi lebih sibuk nyelamatin penonton supaya gak kena amukan sepupunya. Apalagi di antara mereka ada Louis Lane, cinta satu-satunya, aduh. Yang dengan penuh perhatian minta supaya sang pacar nyelamatin yang lain dulu baru dirinya. Sayangnya, itu adalah keputusan yang keliru. Karena semua yang hadir di situ gak punya kekuatan cukup besar buat bantuin Superman evakuasi penonton ataupun menghentikan amukan Supergirl. Jadi, tanpa sengaja nih, Louis Lane akhirnya kena serangan dan akhirnya terluka parah. Nah, sekarang giliran babang Superman yang ngamuk karena gak terima pacarnya digituin. Makanya Doi udah gak peduli sama yang lain dan mulai fokus buat nyerang sepupunya. Yah, karena seperti yang aku bilang tadi, Superman nyerap kekuatan dari matahari kuning lebih banyak. Kekuatannya jelas lebih gede daripada Supergirl. Apalagi, kali ini udah gak ada lagi alasan buat nahan diri. Jadi, Superman bisa ngerahin semua kekuatannya tanpa batasan. Ini bikin pertarungan mereka udah bukan duel antar superhero lagi, melainkan pertarungan para monster. Yang bentar lagi nih bakal ngajurin bumi. Untungnya, Superman cepet sadar kalau yang dihadepin ini adalah keluarga cuy sepupu sendiri. Makanya pelan-pelan Doi mulai nurunin tingkat kekuatannya. Terus berusaha ngajakin sepupunya ngomong bye-bye. Seperti yang selalu dia pelajari selama berinteraksi dengan manusia bumi. Sayangnya, itu adalah keputusan yang salah, Ferguson. Karena Supergirl udah gak sadar sama sekali saat ngamuk kayak gini. Jadi, Superman harus rela terkena serangan berkali-kali dulu. Sampai akhirnya luka parah dan sekarat. Baru deh akhirnya Supergirl sadar dengan semua yang udah dia lakuin. Cuman itu udah terlambat. Karena pertarungan itu terlanjur bikin seisi kota rusak parah. Dan Superman Wiyu-wiyu-wiyu-wiyu harus dibawa ke UG di akibat serangan sepupunya sendiri. Yah, dalam pertarungan kali ini Supergirl emang menang. Tapi dengan rasa bersalah yang bikin Doi jadi depresi. Sedangkan Superman sebenarnya bisa menang. Tapi, family is more important. Kayak yang selalu Dominic Toretto bilang tuh.